Kita kan memang tumbuh kembang, sahabat kreatif. Setelah tinggi, nanti bisa berkembang, alis melebar. Ya Pak, dilanjut Pak. Iya, ya. Makasih, Pak. Makasih waktunya. Ya, kita tahu semua makhluk hidup mengalami pertumbuhan dan perkembangan, ya. Senyampang itu, pada kondisi pandemi sekarang ini pun juga, kita membutuhkan pertumbuhan, ya. Ya, terutama pada pertumbuhan imunitas. Ya, pada gambar terlihat, ya pada tanaman ada pertumbuhan dari biji. Tidak setamerta biji itu tumbuh menjadi besar, tapi ada proses. Itulah hukum alam. Begitu juga dengan manusia, ya. Dari anak kecil yang nggak bisa berjalan, akhirnya bisa berdiri. Lama-kelamaan tumbuh berkembang, menambah apa, tambah lewasa. Akhirnya, apa, diikuti oleh pertumbuhan, perkembangan secara generatifnya atau secara seksualnya. Sehingga kita juga akan kembali kepada fase perputaran di mana kita kembali menjadi manolah. Yaitulah, siklus kehidupan yang ada di dunia ini. Ya, ketika di satu, kita akan menganalisis hubungan faktor internal dan eksternal proses pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup berdasarkan hasil percobaan atau pengamatan yang kita lakukan. Mangga saat berumur satu tahun, di situ juga ada tertulik diatasnya, pertumbuhan merupakan perubahan yang terjadi pada makhluk hidup yang meliputi pertambahan ukuran yang bersifat kuantitatif. Artinya kuantitatif, bisa diukur, ya. Apa? Diukur dengan suatu ukuran, ya. Yang kedua, juga bersifat irreversible, tidak bisa kembali lagi. Yang kedua, adalah perkembangan. Perkembangan, proses mencapai kematangan fungsi organisme yang bersifat kualitatif-kualitas. Ya, misalkan contoh, pada tanaman tersebut, pohon mangga di bawahnya, B, mangga berumur lima tahun. Pada pohon mangga berumur lima tahun, sudah terjadi perubahan. Ya, selain bentuknya menjadi besar, pohonnya, juga akan mengalami proses fase generatifnya. Ya, dalam hatian sudah mulai pembentukan bunga, pembentukan biji, akhirnya menghasilkan buah. Ya. Pertumbuhan, dan perkembangan pertumbuhan, ini meliputi dua fase. Ada fase perkecambahan. Ya, kenapa? Semuanya, dalam kehidupan ini, semuanya mengalami suatu proses. Ya. Yang kedua, fase pertumbuhan. Pertumbuhan, ini pada terjadi pada pucu akar, pada pucu apikal, miristem apikal, dan pertumbuhan semuanya pada miristem lateralnya. Kita lihat gambar. Mungkin di belakangnya ada. Nah, ini. Ya. Nah, perkembangan bakal biji. Perkembangan bakal biji. Ada tiga fase. Perkembangan endosperum. Ada perkembangan embryo. Tiga, ada struktur biji yang matang. Pada gambar, di dalam gambar tersebut. Ya. Pada gambar ini. Ini adalah buah. Endosperumnya. Ya. Di dalamnya ada tengah biji. Ya. Fungsi endosperum adalah melindungi apa yang ada pada biji. Sehingga apa nanti setelah waktunya untuk matang secara fisiologis, dia akan bisa tumbuh berkembang menjadi organisme yang baik. Ya. Kalau misalkan tidak ada pelindung semacam endosperumnya, otomatis biji akan mengalami proses kerusakan. Karena apa? Mungkin faktor eksternal yang berpengaruh. Ya. Jadi, pada yang kedua adalah pada biji jagung juga mengandung endosperum. Pada proses ini, endosperum yang berfungsi sebagai pelindung juga berfungsi sebagai cadangan makanan bagi biji selama fase proses perkecam bahan. Tiga-tiga, perkembangan bakal buah, bakal buah berkembang menjadi buah yang berfungsi melindungi biji ketika biji dipencarkan oleh angin atau hewan. Ya. Jadi, buah itu daging. Misalkan kita makan mangga. Mangga pasti ada, sebelum biji ada daging buah. Ya. Fungsinya kenapa? Itu juga sebagai pelindung bagi biji, sehingga biji tidak mudah rusak, sehingga bisa berkembang biar nantinya kalau sudah waktunya tumbuh pada media yang sesuai. Kita lanjutkan. Ya, perkecambahan. Kita bahas satu per satu. Perkecambahan, bagian embryo atau lembaga tumbuhan. Satu, akar lembaga. Disebut juga dengan radikula. Ya. Yang kedua, ada daun lembaga. Disebut dengan kotiledon. Tiga, batang lembaga, kaulikulus. Nah, kaulikulus yang ada dua. Ada epikotil, ruas batang di atas daun lembaga. Yang kedua, B. Hippokotil, merupakan ruas batang di bawah daun lembaga. Sekarang berdasarkan letak perkecambahan. Ada dua. Satu, perkecambahan ipigial. Yang kedua, adalah perkecambahan ipogial. Apa sih ipigial dan ipogial? Kita lanjutkan. Kita buka sel baru. Ya. Perkecambahan ipigial. Pada kacang hijau. Kita lihat, kita bandingkan antara yang ipigial dengan ipogial. Ya. Kalau pada ipigial, biji teraman di kotil. Nah, di bawahnya ada lagi. Epikotil adalah batang penghubung. Apa sih epikotil? Epikotil adalah batang penghubung antara kotiledon. Dengan tumula. Yang akan tumbuh menjadi batang dan daun. Radikula merupakan akan membentuk akar yang merujuk pada bawah. Hipokotil adalah batang penghubung antara. Hipokotil ini, batang penghubung antara kotiledon dengan radikula akan tumbuh menjadi akar. Sekarang kotiledon menyimpan cadangan makanan untuk pertumbuhan pada fase perkecambahan. Pumula adalah membentuk batang dan daun. Jadi ini yang dikatakan pumula. Ya. Di sini akan menghasilkan daun tembaga terlebih dahulu. Yang dikatakan daun belum sempurna. Ya. Kita lanjutkan lagi. Ya. Ini. Kalau kita melihat pertumbuhan primer. Ya. Saya katakan tadi pada meristem apikal. Di sini ada. Ya. Bagian-bagiannya. Ada meristem dasar. Kalau ini pada pucu akal. Ini pada akar tanaman. Ujung akar tanaman. Di bawahnya ada tudung akar. Ya. Ada meristem apikal. Meristem apikal ini merupakan meristem yang selalu tumbuh. Dan tumbuh. Dan membelah. Pertumbuhannya sangat cepat. Di atasnya lagi ada meristem dasar. Akhirnya membentuk. Semakin ke atas. Ada prokambium. Ada prokambium. Ini mengalami proses pertumbuhan secara diferensiasi. Yang lainnya pada pucu akar. Tuktu apa? Pada tunas apikal. Aksiler ya. Ini mengalami apa? Tunas apikal mengalami pertumbuhan. Ke atas. Ya. Tapi masih pada. Kalau kita tahu pada pucu-pucu tanaman. Masih belum terbentuk kambium. Karena apa? Masih meristem. Meristem embryonal. Artinya masih. Apa? Masih muda. Dan belum mengalami proses diferensiasi. Dia akan mengalami proses perubahan. Seiring berjalannya. Usia tanaman. Ya. Kita lanjutkan. Ya. Nah. Ini pada batang akar. Pada batang tanaman. Yang sudah mengalami proses diferensiasi. Perubahan. Ya. Jadi kalau kita gambarkan. Sudah ada berbagai macam bentuk. Ada gabus. Ya. Ada juga kambium gabus. Saya login. Ya. Berada pada bagian bawahnya. Terus ada floin sekuler. Ya. Ada kambium vaskuler. Ada silim sekunder. Ada juga floin dan silim. Jadi. Silim. Silim sekunder. Ini merupakan. Apa? Jaringan embryonal yang akan membentuk silim baru. Setelah silim yang ter... Apa? Yang yang lebih dewasa. Ini akan berubah menjadi kambium. Kambium. Ya. Kenapa kalau bisa berlambung? Kenapa saya katakan? Karena ini sudah mengenjakup pada... Pertumbuhan. Apa? Pertumbuhan lateral ya. Kesamping. Bukan pertumbuhan ke atas. Pada bucu. Pada... Apa? Dudung akar maupun apikal. Pertumbuhan sekunder merupakan aktivitas. Hasil aktivitas jaringan meister sekunder berupa kambium dan kambium gabus. Kambium gabus berfungsi sebagai pelindung. Pada jaringan di bawahnya. Biasanya pada... Kita kalau melihat pada pohon-pohon. Ada bagian terpecah-pecah bagian luar. Itu merupakan jaringan kambium gabus. Fungsinya untuk melindungi jaringan yang ada di bawahnya. Nah. Sekarang kita berbicara. Kita lanjutkan faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Ya. Sama sebenarnya. Kalau kita kaji lagi. Kalau kita kaitkan dengan kondisi sekarang ini pandemik. Ya. Pemerintah menyarankan kita pakai prokol. Pakai prokos mematuhi prokes. 5M. Ya. Tapi itu sebenarnya faktor eksternalnya. Yang utama harusnya. Yang kita perlu kita pahami adalah faktor internalnya. Apa? Apa? Makan yang teratur. Insya Allah tubuh kita akan kuat. Karena apa? Dengan makanan yang konsumsi yang kita makan. Untuk anak-anak kita semua. Ya. Untuk anak-anakku. Tolong perhatikan. Masker. Cuci tangan. Itu adalah eksternal. Tapi yang utama harus internal. Kita paham itu. Makanya kita belajar biologi. Biar kita mengerti tubuh kita. Bagaimana kita menjaganya. Jadi sama dengan tumbuhan. Faktor pertumbuhan dan perkembangan dipengaruhi oleh faktor internal. Apa yang pertama? Faktor internal. Ada faktor genetis. Gen. Ya genetis yang diturunkan oleh. Apa? Orang tua kita. Ya. Yang kedua adalah faktor fisiologis. Fisiologisnya. Kita selalu. Kalau kita pada diri kita sendiri. Was-was. Wah. Ada penyakit ini. Gimana saya takut. Ini mempengaruhi sebenarnya. Tanpa kita sadari. Ya. Sehingga apa? Mempengaruhi metabolisme yang ada. Sehingga sistem ilmu kita juga akan terganggu. Ya. Maka saya katakan. Pahami dulu. Kalau sudah paham. Kita kerjakan. Kita laksanakan. Kita amalkan. Ya. Ya. Sesuai dengan agama kita. Ya. Ilmu yang bermanfaat. Itu ilmu yang kita amalkan. Yang bermanfaat bagi diri kita atau orang lain. Yang kedua. Adalah faktor eksternal. Nah. Faktor eksternal ini. Ada temperatur. Kalau pertumbuhan. Cahaya matahari. Air. pH. Tingkat keasaman. Dan oksigen. Ya. Sekarang kita bicara pada hewan. Ya. Barusan pada tumbuhan. Kita. Ya. Sekarang kepada hewan. Pertumbuhan dan perkembangan pada hewan. Ya. Tahap embryo. Ada tahap pasca embryo. Ya. Ya. Pada fase. Embryo ada fase. Fase morula. Ada fase. Blastula. Ada fase. Gastula. Ya. Terus ada. Diferensiasi dan organikinesis. Ya. Yang kedua. Pada tahap pasca embryo. Ya. Proses pasca embryo ini ada dua. Ada regenerasi dan metamorfosis itu kalau pada hewan. Ya. Fase morula. Ya. Ini kita bahas. Fase morula. Ini. Apa sih? Nah ini. Fase morula. Jadi proses pembelahan sel. Pembelahan sel. Kita semua terjadi apa? Makhluk hidup yang ada ini berawal dari satu sel. Begitu juga dengan diri kita. Ya. Kita terdiri satu sel. Ya. Sel sperma. Dan sel ovum. Yang dibuai oleh sperma kita. Akhirnya terjadi proses pembelahan-pembelahan. Ini dimaksud dengan fase morula. Atau tahapan pembelahan sigot. Yang ini. Yang ada di layar. Ada tahapan pembelahan sigot. Kata yang dimulai dari pembelahan sigot. Akhirnya berkembang. Mengalami proses pembelahan-pembelahan. Ya. Akhirnya jadilah seperti kita ini. Kita ini. Banyak mengandung sel-sel. Ya. Kalau kita kaji lagi banyak-banyak sekali. Ada sel epitel. Ada sel otot. Ada sel otak. Ada sel kucuk. Pada bagian mata kita. Ya. Kalau kita kaji lagi. Kalau kita mengkaji lagi ya. Setiap sel itu butuh makanan. Makanan-makanan yang kita butuhkan. Yang kita konsumsi. Apalagi kita dengan keteraturan. Kita konsumsi makanan. Otomatis. Kebutuhan sel-sel tubuh kita. Akan terpenuhi. Otomatis juga. Kalau sudah terpenuhi. Otomatis. Metabolisme dalam tubuh kita juga akan lancar. Kalau sudah lancar. Saya yakin. Dengan saya yakin-yakinnya. Tubuh kita akan kuat. Itu yang perlu kita pahami. Ya. Ya. Kita lanjutkan. Yang kedua. Fase blastula. Nah ini. Ya. Fase blastula. Adalah terbentuknya rongga. Blastosul. Di antara kutub fungsional dan kutub vegetatif. Ada rongga di situ. Jadi proses pembentukan tubuh kita. Di awal kita berongga dulu. Ya. Nah ini. Ini merupakan foses kelanjutan dari tadi yang sebelumnya. Yang kan tentu pada diri kita. Ya. Usaha kita. Untuk mencukupi apa yang dibutuhkan. Ya kembali lagi tadi. Seperti kebutuhan kita akan oksigen. Makanya kalau kita belajar ke Cina. Di Cina itu juga ada. Untuk menjaga kesehatan. Dia selalu melatih dengan pengaturan nafas. Ini salah satu contoh. Bahwasannya tubuh kita juga dipengaruhi faktor-faktor eksternal. Untuk tubuh sehat. Juga ada faktor makanan eksternalnya. Ya tidak lepas juga faktor vegetatif. Apa? Faktor kinotif yang diturunkan oleh kedua orang tua kita. Ya. Nah contoh. Diferensiasi dan organisasi. Ya. Ini adalah proses perkembangan selanjutnya pada tubuh kita ya. Cacing pipi. Ya. Pada cacing pipi ini. Ada rongga. Ya. Rongganya masih belum sempurna. Karena itu termasuk hewan yang masih tingkatannya rendah. Yang kedua adalah cacing gilik. Pada cacing gilik tingkatannya yang sudah lebih tinggi lagi. Golongannya. Ini sudah terbentuk ada rongga selom. Ada rongga usus. Karena dia lebih sempurna daripada cacing pipi. Nah sementara pada manusia. Kita merupakan manusia yang tingkatan golongnya yang paling tinggi. Sehingga apa? Sudah terbentuk proses diferensiasi yang sangat sempurna sekali. Ya. Kalau kita belajar seperti ini. Kita melihat seperti ini. Bahwanya Allah itu ma'adil. Dengan kesempurnaannya. Ya. Kalau kita mengaji pada diri kita sendiri. Ya. Tubuh kita kita kaji. Kita lihat. Sangat sempurna. Ya. Kerja tangan itu beda dengan kerja kaki. Walaupun berbeda tapi terjadi kekompakan. Kebersamaan. Ini yang perlu kita kaji. Sehingga apa? Kita bertambah dewasa. Kita banyak bersyukur. Pada apa? Atas imat yang didirikan oleh Allah SWT pada kita. Ya. Kita lanjutkan. Ya. Sebelum kita melanjutkan ini ya Pak. Melanjutkan materi kembali. Nah. Kita break dulu Pak. Biarkan siswa-siswi beristirahat. Minum-minum dulu. Sambil mikir-mikir. Oh ternyata. Iya ya. Benar yang dikatakan Pak. Selamat ini. Nah. Kita break dulu ya Pak ya. Ya ya ya. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Sampai kreatif. Kamu bisa dengerin aku melalui FM 94,6 MHz. Atau melalui YouTube kita di channel RRI Sumanabnet. Jadi nanti pembelajarannya otomatis di re-upload ulang. Bagi kalian yang mungkin kelewat bisa tonton lagi ya pembelajaran atau materi hari ini. Soh, stay tune dulu. Varian baru Delta yang lebih ganas penyebarannya. Saya Profesor Dr. Zubairi Juruban. Spesialis penyakit dalam konsultan dematologi-onkologi medik Finasim. Sebagai ketua satuan tugas di Katan Dukur Indonesia untuk COVID-19. Mengenai virus Delta. Virus Delta adalah virus yang dari India. Jadi yang pertama amat sangat mudah menular. Yang kedua selain mudah menular. Yang ketelaran menjadi mudah dirawat di rumah sakit. Jadi bikin lebih sakit daripada varian sebelumnya. Yang ketiga. Walaupun bisa diproteksi dengan vaksin yang ada sekarang. Namun proteksinya sedikit turut. Dan sekarang ini telah terbukti semua rumah sakit di Indonesia hampir semuanya penuh. Jadi pesannya adalah ini bukan main-main. Ini adalah suatu kondisi darurat. Karena itu pemerintah membuat program namanya PPKM darurat. Karena memang amat sangat berbahaya. Amat sangat mudah menular. Menyebabkan kematian. Dan sebetulnya bisa dicegah dengan cara yang biasa. Cara sangat biasa. Jangan keluar rumah. Kecuali amat sangat terpaksa. Nomor satu hanya dua minggu. Hanya dua minggu, 14 hari. Kalau keluar rumah terpaksanya. Ya salah satu saja yang menurut keluarga kita keluar rumah. Selalu pakai masker, tutup tangan. Dan jangan bergerumun. Bergerumun itu taruh masuk di rumah ibadah. Di gereja. 4,6 RR Perudu FM. Suara kreativitas. Balik lagi. Selamat datang kreatif. Kita belajar kembali ya. Di pagi jelang siang ini. Bersama Pak Selamat dari SMA Negeri 1 Gapura. Dan juga teman-teman yang ikut belajar hari ini. Nah Pak Selamat. Ada materi lagi yang mau disampaikan? Ya ada. Tinggal sedikit. Oke dilanjut Pak. Ya sambil lalu menunggu ya. Kesiapannya Nisa Baikirati ya. Tenang aja. Santai-santai aja dulu. Terus lagi. Ya ini adalah perbedaan antara pertumbuhan. Pada makhluk hidup. Ya tingkat rendah sampai pada tingkatan. Pada tinggi pada diri kita. Ini menunjukkan kesempurnaan. Ya kalau kita belajar dari sini. Ya tubuh kita bukan cuma satu. Tapi bermacam-macam. Macam-macam organ yang ada dalam tubuh kita. Ya sama dengan sifat Allah. Allah itu satu. Ya tapi banyak sifatnya. Kalau kita mau mengkaji pada diri kita sendiri. Di dalam organ biologi. Maka saya katakan. Kalau kita belajar biologi saya yakin. Kita akan melihat kebesaran yang mahu. Ya kita lanjutkan. Tiga tipu ruang. Pada silomata ini sudah ada mesodermenya. Ya sudah jelas terpisah. Karena ini lebih-lebih sempurna lagi. Tingkatannya lebih tinggi lagi. Ya. Ini kalau kita kaji. Kalau kita belajar dari sini. Ya kalau kita kaji ada kaki. Ada sudah banyak organ-organ tubuh yang terbentuk. Ya. Yang mengalami proses difensiasi. Dari jaringan emosional yang berubah. Kita lanjutkan. Yang kedua adalah proses regenerasi. Saya katakan tadi adalah regenerasi. Regenerasi. Re. Re berarti adalah kembali. Generasi adalah pembentukan kembali. Ya. Misalkan pada cacing. Ya. Pada pelanari atau cacing pipi. Kalau kita potong. Maka cacing pipi ini. Cacing pipi ini akan mengalami proses pembentukan menjadi individu baru. Individu baru. Dipotong dua akan menjadi dua individu baru. Ya. Kenapa dia bisa mengalami proses regenerasi. Kalau pada tubuh kita regenerasi yang terjadi. Ya. Pada rambut kita ya. Seperti Pak Yadi ini rambutnya gundul. Kita potong. Kita habiskan. Maka dia akan muncul lagi. Regenerasi. Tumbuh rambut baru lagi. Ya. Walaupun sifatnya sama. Kalau memang ada putihnya. Ya Pak teraput putih. Perubahan. Karena sudah mengalami proses pengembangan di situ. Ya. Yang kedua adalah. Pertumbuhan pengembangan. Pengembangan ini mengalami proses metamorfosis. Metamorfosis. Ya. Ya. Artinya tidak mengalami secara sempurna. Nah. Misalkan contoh lagi pada. Nah. Capung. Capung juga mengalami metamorfosis tidak sempurna. Ya. Yang ketiga adalah. Holometabola. Metamorfosis. Metamorfosis. Sempurna. Contohnya pada kupu-kupu. Jadi dikatakan metafosis sempurna itu. Ada di proses telur. Dia akan berubah menjadi larva. Larva akan berkembang menjadi. Kepompong. Kepompong. Akhirnya berkembang menjadi. Individu baru yang lain sama sekali dengan. Bentuk sebelumnya. Ya. Dia menjadi kupu-kupu yang cantik. Siapa yang suka pada ulat. Ulat bulu. Wow. Semua takut. Tapi kalau sudah menjadi kupu-kupu. Semuanya orang suka. Karena berubah. Ya. Ini dikatakan metamorfosis. Kalau kita belajar dari sini. Kita mengkaji. Dari sifat kupu-kupu. Alangkah baiknya adalah. Pada diri kita juga. Diri kita ini. Ya. Dari kecil. Kita dituntut. Belajar. 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 Sehingga apa? Semakin lama. Semakin dewasa kita. Juga akan memberikan. Manfaat. Dan kebahagiaan bagi. Lingkungan dan diri kita sendiri. Ya. Kita lanjutkan. Ya. Metamorfosis serangga. Ya. Ini kita akan lihat. Slat di gambar. Yang. Bada. Ya. Larva. Seperti ulat. Biasanya kalau kumbang ini. Hidupnya pada. Pohon palem. Tengahnya. Tengahnya pohon palem yang masih muda. Atau di dalam tanah juga ada. Ya. Akhirnya berubah menjadi. Semi imago. Ya. Ima go. Artinya sudah menjadi kumbang. Tapi belum dewasa. Warnanya masih. Masih agak merah. Akhirnya berubah. Lama-lama. Lama-lama. Seiring dengan berjalannya waktu. Dia berubah menjadi imago dewasa. Ya. Setelah dia menjadi dewasa. Dia akan melakukan perkawinan lagi. Begitu selanjutnya berulang-ulang. Sehingga dia menghasilkan keturunan-keturunannya lagi. Yang bawah. Pada slide bawah ini. Ini contoh pada kupu-kupu. Saya katakan lagi dari telur. Ya. Telur yang ditinggalkan kupu-kupu pada daun. Ya. Akan tumbuh dan berkembang. Menjadi seekor ulat. Ya. Ya. Terutamanya dia sudah menjadi larva. Juga larva disebut dengan larva ya. Larva atau ulat. Dalam proses perkembangannya ulat tersebut. Untuk tumbuh bisa menjadi kelompong dia harus makan. Kalau dia tidak makan otomatis tidak bisa tumbuh dan berkembang dengan baik. Sama dengan diri kita. Saat tubuh kita tidak makan maka imunitas kita, pertumbuhan kita ini juga akan terhambat, terganggu. Kalau sudah terganggu otomatis organ-organ faal dalam tubuh kita juga tidak akan sempurna tumbuh dan berkembangnya. Untuk dia bertapa, ya, melakukan tapa, membentuk, akhirnya dia berubah. Keluarlah sebuah organisme baru yang sangat cantik. Ya. Ini contoh sebenarnya bagi kita. Bagaimana kita juga harus cantik semakin tua, semakin cantik, semakin disenangi orang. Itu akan lebih bagus. Akan lebih menyenangkan. Sehingga bahwa hidup kita menjadi bermanfaat. Nah, begitulah siklus kehidupan pada kupu-kupu yang dulunya, wow, ulat. Apalagi ulat berbulu, apa seperti ulat api yang gatel, yang manas, yang bikin merugikan orang. Tapi sebenarnya apa? Allah menciptakan itu karena dia apa? Dengan-dengan bisanya, dengan bulunya, sehingga gatel. Dia apa untuk mempertahankan hidupnya? Diberikan modal seperti itu. Ya. Akhirnya dia berkembang menjadi kupu-kupu dan bisa berkembang biar. Sehingga apa? Juga membantu kupu-kupu, juga membantu tanaman, melalui proses penyerbukannya. Sehingga apa? Kehidupan ini dapat berjalan dengan indah. Ya. Dia memenuhi tugas yang diberikan yang maha kuasa terhadap dirinya. Ya. Kalau dari ulat, kayaknya gimana ya Pak, ngelihatnya? Aduh. Tapi kalau udah jadi kupu-kupu, itu bisa jadi kupu-kupu yang indah. Mau ada warna-warninya, ada hitam, kuning, dan lain sebagainya. Kita tetap angkat kok di 0853-3489-4676. Nah, kita angkat di 671-101 ya Pak ya. Iya, iya. Halo? Sampai jumpa di sini. Halo? 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 Ya, tampaknya terputus nih Pak. Sayang sekali ya Pak ya. Ya, nggak apa-apa. Sambil lalu kita tungguin, Pak selamatnya. Kalau ada ini, ada materi lagi yang ingin disampaikan, boleh tuh. Ya, iya. Ya, tadi yang betul katanya Mbak Nuri tadi ya. Kalau jadi ulat. Agi apa? Banyak orang yang tidak suka. Tapi kalau sudah menjadi kupu-kupu yang indah. Wow, keren. Semuanya orang tertarik. Ya, begitu juga dengan diri kita Mbak Nuri. Kalau kita punya pribadi yang bagus, ya. Punya wajah apalagi wajah yang bagus. Wah, banyak yang tertarik Mbak Nuri. Benar, Pak. Saya kira-kira lagi. Ya. Lanjut, Pak. Iya, iya. Ya, ini Mbak Nuri. Fisika itu semuanya ilmu hayat, ilmu alam. Iya, benar. Artinya misalkan dari kecil kita dipelajari. Makan tiga kali sehari. Ah, setelah dewasa kita berubah. Karena kesibukan kita akhirnya merubah proses. Kita apa? Melawan arus yang diberikan apa? Hukum Allah. Bahwanya manusia, makhluk hidup itu. Sebagai manusia makan tiga kali sehari. Waktunya pun tetap pagi, siang, dan malam. Mulai dulu. Tapi sekarang banyak berubah. Makan dua kali, Pak. Tak sempat. Nah, ini. Kadang-kadang yang menyebabkan diri kita, apa ya. Imun kita menjadi rendah. Munculnya penyakit. Karena apa? Melanggar aturan yang diberikan Allah pada diri kita sendiri. Makanya saya katakan lagi ya. Ibadah bukan cuma, apa? Saya tekankan pada siswa-siswa semuanya. Yang namanya ibadah itu bukan cuma sholat, ngaji. Tapi juga menjaga tubuh kita sehat. Jiwa kita menjadi kuat. Itu juga ibadah pada Allah. Ini, Pak. Ada satu penelpon lagi nih, Pak. Iya, iya. Menggobat, Pak Nuri. Kita angkat dan mudah-mudahan ini tersambung. Dan jaringan tidak putus-putus ya. Mudah-mudahan. Hubungan kali ya. Putusnya umum. Halo? Halo? Iya. Gak ini nih. Mungkin karena sekarang lagi PPK. Bisa lihat ya. Siswa-siswa cuma belajar di sekolah. Harapannya dengan mendapatkan nilai. Nilainya bagus. Tapi tidak diamalkan. Padahal kalau kita belajar. Saya dulu pengalaman saya dulu. Saat saya masih kuliah. Dosen-dosen peneliti ini sangat sabar-sabar. Saya tanya, kenapa kok sabar? Ya, saya tidak sabar gimana. Saya belajar tentang kebesaran Allah. Melalui apa yang saya pelajari di situ. Ini dari WhatsApp nih Pak. Telepon WhatsApp. Kalau ini mungkin aman kuota dan semoga aman jaringannya. Halo? Amin. Halo? Ya, dengan siapa? Dengan Zulfa Mazida. Oh, Zulfa. Dari SMAN 1 Gapura. Ya, oke. Zulfa ada pertanyaan untuk Pak Selamat. Ada. Pertanyaannya apa nih? Oke. Jelaskan cara untuk mencegah terjadinya pembusukan atau kerusakan pada ketika pemeraman buah. Oke, jelas Pak Selamat. Gimana Pak? Diulangi pertanyaannya. Diulangi pelan-pelan, Zulfa. Oke. Jelaskan cara untuk mencegah terjadinya pembusukan atau kerusakan pada ketika pemeraman buah. Pemeraman buah. Ya. Sudah Pak? Ya, ya Mbak. Oke. Zulfa, makasih ya. Oke, sama-sama Pak. Selamat belajar kembali. Disimak baik-baik jawabannya. Ya, terima kasih untuk Zulfa Mazida. Ya, pertanyaannya bagaimana jelaskan caranya supaya tidak terjadi kerusakan pada proses pemeraman buah. Ya. Pada proses pemeraman buah sebenarnya semuanya ada fase. Buah yang kita petik, yang kita ambil. Ya. Yang kita ambil. Itu pasti mengalami proses metabolisme di dalam tubuhnya. Ya, resiko pemeraman ya itu apa? Agar buah tidak rusak ya. Padahal ada beberapa cara ya. Selain kita menggunakan bahan pengawet. Tapi otomatis kalau bahan pengawet yang kita gunakan. Ya, apalagi bahan kimia itu akan menghasilkan efek ya. Misalkan pemberian lilin ya. Misalkan buah yang dikemas. Yang kedua adalah pengemasan. Proses pengemasan yang baik. Yang steril. Sehingga pelajai karakter buah. Misalkan seperti lombok. Sifatnya gimana. Apakah dia mudah rusak secara fisik. Kalau dia otomatis kalau fisiknya secara rusak sudah. Ya. Pasti. Apa. Mudah rusaknya. Yang kedua. Juga kita pelajari. Kita mau apa-apa-apa-apa. Apa ya istilahnya. Menyortir ya. Jadi. Kita lihat secara fisiknya dulu. Buah yang kita peram tersebut. Yang otomatis yang paling bagus. Yang kita simpan. Jadi kita kumpulkan. Misalkan ada buah yang jelek. Atau yang sudah rusak secara fisik. Ya jangan kita masukkan. Karena ini juga akan mempengaruhi. Banyak juga faktor. Ada kelembaban. Ya. Suhu. Suhu penyimpanan. Baga kita menyimpan. Suhunya sudah betul enggak. Pada proses. Apa. Untuk menyimpan buah tersebut. Yang ke. Selanjutnya adalah. Kelembaban. Kelembaban udara. Ya. Ini juga harus. Mengapa. Mendekati pada yang. Apa. Kelembaban yang kecil ya. Karena apa. Dengan kelembaban yang tinggi. Otomatis terjadi metabolisme. Misalkan kandungan udaranya sangat dingin. Ya. Kandungan airnya. Kandungan airnya tinggi. Kandungan airnya tinggi. Otomatis terjadi. Metabolisme. Penyerapan air. Ya. Penyerapan air. Pada buah tersebut. Sehingga apa. Kalau terjadi penyerapan tersebut. Kondisi lembab. Maka. Kelas 12 ya. Yang di awal. Pertemuan kelasnya itu. Udah. PJJ ya Pak ya. Ya. Biasanya kan. Ketemu. Sama teman-teman yang lain. Tapi karena PJJ. Enggak apa-apa. Dan mudah-mudahan. Lebih menyenangkan juga. PJJ-nya bersama. RRI. Ya. Ya itu mbak. Artinya belajar. Belajar itu bukan cuma di sekolah. Ya. Segala satu. Kalau kita kaji. Kita belajar. Dimanapun kita berada. Kita bisa belajar. Selama masih ada kemauan. Ya. Kalau kita kemauan. Artinya kita bisa mengatur diri. Ya. Mengevolusi diri. Ya. Sehingga apa. Apapun bahan yang kita miliki. Apapun. Apa modal yang kita miliki itu bisa kita bekerja. Ya. Atau kita bisa belajar di situ mbak. Misalkan contoh kita gambarkan saja. Ya. Kalau selama kita tidak punya kemauan untuk belajar. Untuk naik. Tumbuh. Dan berkembang. Di situ. Otomatis kita akan stagnan. Diam di tempat. Ya. Kalau kita belajar pada tumbuhan yang kita pelajari. Yang kita bisa kita lihat. Tumbuhan itu dari kecil lakinya tumbuh menjadi besar. Berkembang. Ya. Setelah melalui proses vegetatifnya. Berubah. Dia masuk pada fase generasi. Dia menghasilkan buah. Buah di situ. Pohon yang tinggi. Otomatis memberikan. Teraskan manfaat. Bagi hewan-hewan yang lain. Atau manusia yang mengkonsumsinya. Seperti pada pohon mangga. Ya. Itu kalau kita belajar pada tumbuhan. Begitu juga yang dikira sebenarnya. Sama-sama makhluk Allah. Ya. Sekiranya semakin dewasa. Semakin tua. Bukan semakin tambah hancur. Tapi semakin bagus. Kita memberikan manfaat. Ya. Kita wariskan segala sesuatu yang kita miliki. Saya yakin. Apa yang kita kerjakan. Akan kembali pada kita sendiri. Ya. Karena apa. Allah akan mengijabai. Apa yang kita minta. Ya. Kalau gambang-gambangan ya mbak ya. Kalau kita ingin makan. Tidak mungkin kita berdoa. Makanan langsung datang pada kita. Tapi kita juga berusaha. Ada tiangnya. Cari piring. Sepertinya piring mana. Setelah ada piring kita ngambil nasi. Setelah kita ngambil nasi. Baru kita ngambil lapoknya yang kita suka. Artinya apa. Terjadilah. Apa yang kita inginkan di situ mbak. Saya kira itu aja mbak. Ya. Itu dia. Nah ini belajar biologi sahabat kreatif. Sekaligus belajar agama. Dan juga sekaligus. Dapat motivasi langsung dari Pak Selamat Riyadi ya. Komplit nih. Belajar biologinya. Di pagi jelang siang ini. Yang pasti. Terima kasih Pak Selamat. Udah memberikan pengetahuan untuk kita. Untuk adik-adik juga. Untuk teman-teman kelas 12. Di SMA Negeri 1 Gapura. Dan mudah-mudahan gak boring nih. Untuk pembelajaran PJJ. Yang dari kemarin-kemarinnya. Ya gitu-gitu aja. Nah kalau sekarang gak gitu aja. Oke. Nah buat kalian. Yang mungkin. Kelewat atau keskip ya. Wow udah jam 11 kelewat nih kelasnya Pak Selamat. Tenang. Bentar lagi langsung ke up kok sahabat kreatif. Kalian bisa tonton di YouTube channelnya kita di RRI Sumedepnet. Terima kasih Pak Selamat. Sampai jumpa kembali di lain kesempatan ya. Belajar bersama Pro 2 di Pro 2 Kreatif. Ya sama-sama makasih juga Mbak. Sehat-sehat Pak. Jangan lupa selalu jaga kesehatan dan juga protokol kesehatan ya Pak ya. Salam untuk yang lain. Terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi Wabarakatuh. Ya selamat kreatif. Pastikan Pro 2 terus on bersama kalian sahabat di FM 94,6 MHz. Karena kita bakalan balik lagi di Pro 2 Kreatif untuk membahas seputar kesehatan. Stay tune ya. Selamat menikmati.